Sementara itu awal pekan, sejumlah harga komoditas sayuran di pasar tradisional di Kabupaten Badung terpantau stabil. Melimpahnya pasokan sayur menjadi pemicu stabilnya harga sayuran. Tetapi meskipun kualitas sayuran bagus dan harga stabil, minat masyarakat telah membeli sayur justru menurun drastis sehingga omset pedagang berkurang. Harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti komoditas sayur di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Badung terpantau stabil. Di pasar tradisional Banjaran harga komoditas sayuran terpantau stabil sejak sepekan terakhir. Melimpahnya pasokan menyebabkan stabilnya harga komoditas sayuran, seperti wortel yang dijual dengan harga 12.000 rupiah per kilogram, jengkol 36.000 rupiah per kilogram, harga cabai 30.000 rupiah per kilogram, serta harga kentang 20.000 rupiah per kilogram. Harga stabil, dikarenakan banyak parah, masih hujan kan sayuran kesuburan, terus daya belinya kurang. Harganya di kisaran harga berapa, Bu? Normal. Wortel berapa, Bu? Wortel per kilogramnya 12.000 rupiah. Cengek sendiri, Bu? Cengek domba 30.000 per kilogram. Kalau yang biasa, yang cengek hijau 15.000 rupiah. Tetapi, meskipun kualitas sayuran bagus, serta harga relatif stabil, minat konsumen dalam membeli sayuran justru berkurang drastis. Hingga omset pedagang pun berkurang hingga mencapai 50%. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.